Halo, kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah Android TV Box Gaming Ya jadi ini namanya Hyperbase R1 Ini saya dikirimin barangnya sama salah satu toko dari Cina Yaitu JM Game Store Terima kasih banyak ya By the way untuk tempatnya ini semacam tas gitu Lumayan gede, isinya kayaknya banyak nih Oke lah, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing Di dalamnya, pertama ada controller atau gamepad Dapet dua, yang ini warna hitam dan satu lagi warnanya putih Terus dapet adapter, yang biasa Ini ada cetelekannya Outputnya ini 5V 2A Dan ada kertas user manualnya nih, yang berbahasa Inggris Oh ternyata disini masih ada lagi Yaitu unit TV Boxnya Taruh dulu Ada remote-nya juga Dan kabel HDMI Udah ya, nggak ada apa-apa lagi Jadi itulah isi box dari Hyperbase R1 Lanjut, cek unitnya Untuk TV Boxnya tuh bentuknya kayak gini Disini ada tulisan TX3 Bagian sisi kiri ada lubang USB 3.0 Terus di sisi depan ada sensor dan display gitu buat jam Sisi kanan ada slot Metro SD Ini udah dapet yang kapasitas 64GB Sandisk A1 Di sisi belakang ada lubang power, HDMI, RJ45 atau LAN, USB 2.0 dan SPDIF Di bagian bawahnya ada keterangan model TX3 MAC addressnya dan serial number, blablabla Oh iya, ada kaki-kakinya juga nih Untuk model bentukannya ini biasa aja Bahannya juga plastik, doff dan bobotnya ini ringan Terus ada remote-nya nih Disini ada tombol power, mute, pengatur volume, navigasi, home, menu, back, angka, mode kursor dan delay Baterainya belum dikasih ya Ini pake 2 buah baterai AAA Nah untuk gamepadnya kayak gini Dia masih pake kabel USB Bahannya plastik glossy dan gak begitu berat bobotnya Tombol-tombolnya seperti biasa ada di pad, tombol XCAB, analog kiri kanan, tombol select, start, mode dan ada turbonya nih lumayan Terus ada R1-R2 dan L1-L2 Untuk gamepad satunya juga modelnya sama, beda warna aja ya Oke lanjut, kita coba colok-colok ya kabelnya Gamepad, power, dan HDMI buat nyambung ke TV Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala Yes, nyala Dan inilah tampilan awal dari Hyperbase R1 Tampilannya ini menarik ya, ada gambar-gambar dari gamenya dan ada judul jenis konsol gamenya Untuk jenisnya ini banyak banget Ada Atari, PC Engine, Nintendo, Gameboy, DS, Sega, Neo Geo, PS1, sampai PSP Ada kali sekitar 70-an Dan masing-masing jenis konsol gamenya ini udah disediain gamenya juga Mantap! Jumlah gamenya juga lumayan banyak nih Klaimnya sih sampai sekitar puluhan ribu Itu kalau digabungin ya Dan sesuai jenis konsolnya Ada yang dikasih banyak, ada yang cuma satu Ya itu pasti karena kapasitas dari Mac OSD-nya Itu bisa dipilih ya variannya kalau mau beli Semakin besar kapasitas, pasti semakin banyak game yang dikasih Oke langsung aja, gas mainin gamenya Terima kasih udah Benjen't JIMAT ��� 정elan Coba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!